Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Gunung Kerinci sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Gunung Kerinci menangkap seorang gembong curanmor di desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Pelaku yang ternyata residivis ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Dalam aksinya, pria 28 tahun ini dibantu oleh seorang temannya yang sampai sekarang masih buron. Mereka beraksi di empat lokasi dalam dua bulan terakhir. Dalam dua bulan terakhir ini, dari hasil interogasi terhadap pelakuan ini, dia telah melakukan sebanyak empat kali ini. Akibat kelakuannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Kerinci, Uho Gandhi menginfokan.